Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ben Brahim dan Ari Ejjahni di Dakwa Jaksa KPK menerima gratifikasi dari pihak Organisasi Perangkat Daerah dan pihak swasta pada sidang perdana di PNTPKOR Pelangkar Raya pada 16 Agustus 2023. Sidang dibimbing oleh Agung Sulis Tiono dan dua hakim anggota adalah Irhamuddin dan Darjono Abadi. Sekitar lompat dakwa dibacakan oleh Jaksa KPK yang berjumlah dua orang pada sidang pertama tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rikan Curadis kami dari Tribun Kaltengah, Pangkani akan melaporkan. Silahkan Rikan Pangkani. Ya baik, terima kasih Pirda. Betul bahwa sidang pertama dari Terdakwa Ben Brahim dan juga Ari Ejjahni telah dilaksanakan pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Yang mana sidang dipimpin oleh Agung Sulis Tiono dan juga dua hakim anggota yaitu Irhamuddin dan juga Darjono Abadi. Sekitar 54 dakwaan dibacakan oleh Jaksa KPK yang berjumlah dua orang pada sidang pertama tersebut. Kemudian kuasa hukum Ben Brahim dan istri berjumlah tiga orang yang hadir saat persidangan. Dan satu kuasa hukum menemani Terdakwa di Perutan KPK. Sidang pertama ya ini merupakan pembacaan dakwaan Ben Brahim dan juga Ari Ejjahni. Berlangsung secara online melalui video conference ataupun VIKON. Dan Jaksa Penuntut Umum KPK Jainur Rofik mengatakan Ben Brahim dan istrinya didakwa menerima gratifikasi berupa uang dan tidak melaporkan pada KPK dalam kurun waktu 30 hari. Saat itu Ben Brahim masih menjabat sebagai Kepala Daerah atau Bupati Kapuas dan menerima uang sebesar 5,4 miliar rupiah yang mana dapat dianggap sebagai swap. Lebih lanjut Jaksa KPK mengatakan keduanya menggunakan uang tersebut untuk kepentingan politik. Diketahui bahwa Terdakwa Ben Brahim maju pada pemilihan Kepala Daerah ataupun Pilkada. Sedangkan Terdakwa Ari Ejjahni maju sebagai calon legislatif DPR RI pada 2019 lalu. Uang tersebut digunakan oleh kedua Terdakwa untuk melakukan pembayaran pada lembaga survei. Uang yang diterima oleh para terdakwa tersebut diduga membayar lembaga survei yakni dan juga dikenakan oleh pasal 12 huruf F dan juga gratifikasi pasal 12 huruf B besar. Yang mana kemudian uang tersebut digunakan Ben Brahim untuk maju. Selain itu juga keduanya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi. Lalu pada sidang eksepsi nanti akan dilakukan pengalihan tahanan dari rutan KPK Garutan Palangkeraya untuk Ben Brahim dan lapas perempuan Palangkeraya untuk Ari Ejahni. Dan pelimpahan kedua Terdakwa akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum sidang kedua. Yang mana diperkirakan kedatangan kedua Terdakwa ini di kota Palangkeraya dua hari sebelum pelaksanaan sidang kedua. Dan selaku jaksa KPK, Zainur Ofik, Mendakwa, Ben Brahim, dan Ari Ejahni ini menerima uang gratifikasi dan juga melakukan swab pada lembaga survei sebelumnya. Dan bahwa nantinya pembacaan eksepsi terkait penetapan eksepsi diterima atau ditolak barulah sidang pembuktian. Dan para saksi nantinya akan dihadirkan sebanyak 50 orang lebih, namun akan disaring kembali yang berkaitan secara langsung. Dirinya pun memberikan komentar terkait hadirnya kedua Terdakwa pada sidang pertama. Hal tersebut dikarenakan permohonan sidang online belum dicabut karena pada sidang pertama hanya pembacaan dakwaan saja. Dan yang bersangkutan juga telah menerima surat dakwaan dan sudah tahu bahwa jaksa KPK akan datang ke persidangan untuk membacakan dakwaan. Pada sidang pertama, kedua Terdakwa meminta untuk menjalankan sidang secara offline, namun posisi kedua Terdakwa saat itu masih berada di Jakarta. Dan untuk selanjutnya, pihaknya akan mengupayakan kedua Terdakwa dapat menjalani sidang online. Selain itu juga mendapatkan penetapan pengalihan tahanan dari Jakarta ke Kota Palangkaraya dari Majelis Hakim. Kemudian pada tempat yang sama kemarin, kuasa hukum dari Ben Brahim dan juga Ari Egahni, Reginaldo Sultan, kedua Terdakwa mengatakan bahwa berada di rutan dari KPK yang mana sidang dilakukan secara hybrid ataupun online. Kedua Terdakwa berada di ruang sidang online KPK yang pihaknya pun mengajukan kepada Majelis Hakim agar selanjutnya digelar sidang secara langsung. Dan pihaknya juga mengajukan sedang yang bertempat di pengadilan tipikor Palangkaraya. Yang mana hal tersebut guna memaksimalkan kelancaran dan juga ketetipan dari persidangan. Serta saksi-saksi dan juga terdakwa dapat didengar langsung oleh yang bersangkutan, baik tanggapan ataupun pertanyaan yang diberikan oleh hakim. Yang mana dari ini Majelis Hakim mengabulkan untuk agenda persidangan selanjutnya dilakukan secara offline ataupun hadir terkait materi perkara yang ditujukan kepada Terdakwa, Ben Brahim dan juga Ari Egahni. Ini bersifat kumulatif yang mana dihadapkan kepada para Terdakwa ialah Pasal 12B Besar Undang-Undang Tipikor, Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dan juga Pasal 11F Jungto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari total secara kualitatif dan juga kuantitatif, tim kuasa hukum Ben Brahim menghitung sedikitnya 54 tuduhan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Ben Brahim dan juga Ari Egahni. Tentunya, sebagaimana yang dipahami bersama, perkara ini bukan merupakan perkara operasi tangkap tangan. Karena Reginaldo mengatakan kalau terkait perkara OTT dalam persidangan yang berlangsung, hanya akan membahas satu atau dua perbuatan saja. Sedangkan pada sidang pertama ataupun pembacaan dakwaan, Jaksa membacakan 54 dakwaan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa. Ia mengatakan bahwa dari OTT yang dilakukan oleh kedua terdakwa tentunya akan berdampak bagi pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal perkara terdakwa Ben Brahim, mendengar sekira 54 tuduhan yang dilakukan pada kesempatan mendatang, pihaknya akan menghadapi tahapan selanjutnya, yaitu eksepsi. Yang mana salah satu kuasa hukumnya pun, salah satu kuasa hukum Ben Brahim yaitu Akmal Hidayat mengatakan belum bisa banyak berkomentar terkait sidang eksepsi. Pihaknya akan berkomentar setelah sidang eksepsi ini dilaksanakan ataupun sudah dijalani oleh pihak Ben Brahim dan juga dari Ari Egah. Dan pihaknya secara resmi dapat sampaikan pada sidang selanjutnya terkait bantahan dan juga keberatan atas tuduhan pada sidang eksepsi tersebut. Meski begitu, pihaknya bersyukur permohonan agar sidang kedua terdakwa dapat hadir saat sidang dikabulkan oleh ketua majelis. Dan pihaknya juga mengucapkan terima kasih dan juga mengapresiasi keputusan dari Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan tersebut. Berikut Firda yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan pangkan dari Tribun Kalteng atas laporan Anda selamat tertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dan Jaksa Penuntut Umum KPK, Zain Rofik. Berikut ribu terkait. Garis besarnya. Tadi kan sudah dibacakan. Intinya kan kedua terdakwa ini kan di saat didakwa melakukan tidak-tidak korupsi yaitu penerimaan gratifikasi. Jumlahnya tadi sudah dibacakan ya, mungkin sudah ini. Dan juga penerimaan dari masing-masing dinas atau PD. Itu masuk di pasal 12 huruf F dan gratifikasi pasal 12 huruf B besar. Jadi jumlah totalnya, tadi dicak aja nanti di, tadi kan sudah ada. Jadi ada dua kes, satu ini gratifikasi yang diterima oleh para tanda kuayemi dari swasta. Dalam hal ini ada adik-adik yang bisa dikatakan. Bukan, kedai-dai bukan swasta. Kedai-dai bukan bagian dari OPD tadi. Dan kedua, pembinta beberapa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!